bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dunia computer pada kesempatan kali ini kita akan membahas longan kerja pada kereta api cepat Indonesia Cina untuk lulusan SLTA Oke langsung saja disini kita sudah buka Google Chrome di sini kita cari di Google yaitu kereta api cepat Indonesia Cina atau KCIC lalu klik yang ini ya kita lebih cepat Indonesia Cina Oke kalau sudah masuk ke dalam websitenya teman-teman tinggal pilih menu career opportunity nah disini terdapat lima lowongan pada KCIC atau kereta api cepat Indonesia Cina yang pertama ada signaling teknisian yang kedua ada CTC teknisian yang ketiga ada on-board signaling teknisian yang keempat ada IMU in depot mechanic level 1 dan 2 yang kelima ada IMU on-board mechanic nah disini pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 31 bulan 8 tahun 2022 nah untuk mendaftarnya teman-teman tinggal pilih saja salah satu posisi yang ingin teman-teman mendaftarkan dan kelima posisi ini semuanya lulusan SLTA maksimal lulusan D3 dan S1 saya contohkan satu posisi seperti signaling teknisian saya akan klik lihat nah disini ada kualifikasi untuk pelamar yang pertama ada warga negara Indonesia yang kedua saya Desmani yang ketiga memiliki ijajah SLTA dengan nilai minimal 7,5 dari skala 10 untuk D3 ke atas minimal IPK 2,75 lalu mampu bekerjasama secara individual maupun tim bersedia bekerja dengan sistem shipping mampu berbahasa bahasa Inggris lisan maupun tulisan tidak bertato dan tidak bertindik tidak terlibat narkoba dan psikotropika bersedia ditugaskan sesuai dengan kebutuhan perusahaan nah disini ada kriteria khusus yang pertama pendidikan minimal SMK lulusan elektro dan teknik listrikan yang kedua pengalaman kerja minimal tiga tahun di bidang persinyalan atau fasilitas operasi kata api nah untuk gambaran pekerjaannya yang pertama melakukan perawatan peralatan persinyalan baik terhadap peralatan indoor dan outdoor secara rutin setiap hari dan periodik untuk memastikan peralatan persinyalan tetap handal yang kedua melakukan perbaikan terhadap peralatan persinyalan apabila terjadi kegagalan yang ketiga menguasai hubungan yang saling terkait dan indeks teknik keselamatan peralatan serta detail teknisnya yang keempat menangani permasalahan peralatan dengan tepat waktu nah untuk ketentuannya teman-teman bisa baca sendiri disini nah untuk peseratan nomorannya teman-teman perlu menyiapkan 6 poin diantaranya yang pertama kurikulum PT atau daftar lewat hidup yang kedua salinan kartu tanda penduduk KTP atau surat keterangan pendudukan yang masih berlaku yang ketiga salinan dijajah SLTA serajat atau D3 keatas yang keempat salinan transkip nilai surat tamat belajar ataupun SDB yang kelima sertifikat pelatihan sertifikat dan lain-lain yang pernah dimiliki terkait profesi yang dilamar yang keenam surat penyataan keapsahan dan kebenaran dokumen lalu untuk tahapan seleksi yang pertama ada seleksi administrasi yang kedua ada seleksi asesmen yang ketiga ada seleksi wawancara yang keempat ada seleksi psikologi dan yang kelima ada seleksi kesehatan nah untuk cara mendaftarnya teman-teman tinggal isi dan ada diri teman-teman di bawah ini nama, nomor KTP, alamat, sesuai KTP, tempat tinggal nomor HP yang aktif, email yang aktif, tempat lahir, tanggal lahir, pendidikan, nama perguruan tinggi atau nama sekolah, jenis kelamin, status sudah menikah atau belum, agama, lalu ini experience misalkan teman-teman berlulus, press board date, lalu mengupload dokumen, CV atau daftar lewat hidup di sini lalu KTP, scan-nya, lalu ijajah, lalu transcript nilai, lalu sertifikat pelatihan sesuai dengan posisi yang dipilih lalu surat penyataan keapesahan dan kebenaran dokumen yang telah ditandangani di atas matrai nah untuk formatnya, PDF dan maksimal ukurannya 1MB kalau sudah disi semua, teman-teman tinggal klik kirim dan jangan lupa klik captcha-nya nah, bagi teman-teman yang berminat, teman-teman bisa cek satu persatu posisinya apakah ada posisi yang sesuai dengan jurusan teman-teman dan teman-teman memiliki sertifikat pelatihan yang kompeten untuk masing-masing posisi yang teman-teman pilih oke, sampai di sini, semoga paham, sampai bertemu di video berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb